assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lima doa turun hujan ketika melihat turunnya hujan ketika hujan lebat ketika hujan disertai angin kencang ketika hujan disertai petir dan setelah turun hujan bagi umat muslim berdoa ketika turun hujan merupakan hal yang disunahkan Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk bersyukur saat hujan turun melalui doa hal itu karena hujan merupakan satu diantara berkah dan nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya hujan setiap makhluk di bumi bisa mendapatkan air yang dijadikan sebagai sumber kehidupan oleh sebab itu saat turun keberkahan seperti hujan kita sebagai hambanya perlu mengucapkan syukur dengan memanjatkan doa dari sahal bin saat beliau berkata bahwa Rasulullah saluahu alaihi wasalam bersabda yang artinya dua doa yang tidak akan ditolak satu doa ketika azan dan dua doa ketika turunnya hujan hadis riwayat al-hakim dan al-bayhaki syaih al-albani mengatakan bahwa hadis ini hasan lihat Sohihul Jami nomor 3078 berikut ini lima doa turun hujan baik dalam kondisi ketika melihat turunnya hujan ketika hujan lebat ketika hujan disertai angin kencang ketika hujan disertai petir dan setelah turun hujan satu doa ketika melihat turunnya hujan Allahumma sayyiban nafian artinya Ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat dari umul mukminin Aisyah rodiyowoh wanha Nabi saluahu alaihi wasalam ketika melihat turunnya hujan beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafian artinya Ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat hadis riwayat buhori nomor 1032 dua doa ketika hujan lebat Nabi saluahu alaihi wasalam suatu ketika pernah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan hujan kemudian ketika hujan telah turun begitu lebatnya beliau memohon pada Allah agar cuaca dikembalikan menjadi cerah berikut ini doa Nabi saluahu alaihi wa salam Allahumma hawalayna wa la'alayna Allahumma ala al-akami wal-jibali wa-zharabi wa-butul al-awdiyati wa-manabiti shajah artinya Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami bukan untuk merusak kami Ya Allah turunkanlah hujan dan kedataran tinggi gunung-gunung bukit-bukit perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan hadis riwayat buhori nomor 1043 doa ketika hujan disertai angin kencang Imam Muslim dalam salah satu hadis meriwayatkan bahwa saat hujan disertai angin kencang Rasulullah saluahu alaihi wa salam membaca sebuah doa berikut ini Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bihu audhubika min shariha wa shari ma fiha wa shari ma fiha wa shari ma ursilat bih artinya Ya Allah saya memohon kepadamu kebaikan angin ini kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang engkau kirim bersamanya dan saya berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang engkau kirim bersamanya hadis riwayat muslim empat doa ketika hujan disertai petir diriwayatkan dalam hadis Imam Malik Nabi Muhammad saluahu alaihi wa salam membaca doa ketika hujan diawali atau disertai petir sebagai berikut subhanallah yusabihur radu bihamdihi wal melaikatin min khifati artinya mahasuci Allah yang dengan memujinya bertasbihlah halilintar dan juga para malaikat karena takut kepadanya hadis riwayat Malik lima doa setelah turun hujan mutirna bifadlillah warahmatih artinya kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah dari Zaid bin Khalid al-Juhani Nabi saluahu alaihi wa salam melakukan sholat subuh bersama kami dihudaibiyah setelah hujan turun pada malam harinya tak kala hendak pergi beliau menghadap jamaah sholat lalu mengatakan apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Rob kalian kemudian mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui kemudian Rasulullah saluahu alaihi wa salam bersabda pada pagi hari diantara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir siapa yang mengatakan mutirna bifadlilahi warahmatih yang artinya kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang sedangkan yang mengatakan mutirna binawkaza wakaza yang artinya kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman pada bintang-bintang hadis riwayat buhori nomor 846 dan muslim nomor 71 Demikian lima doa turun hujan baik dalam kondisi ketika melihat turunnya hujan ketika hujan lebat ketika hujan disertai angin kencang ketika hujan disertai petir dan setelah turun hujan semoga doa-doa tersebut dapat diamalkan ketika turun keberkahan hujan dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa dapat bersyukur amin ya robbal alamin wawahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh